Halo Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Kenalin nama gue Dewi Welcome to Glam Dewi Dan di video gue kali ini gue gak pengen ngebahas seputar wangian Yehey finally Ya setelah sekian lama gue mostly ngebahas seputar wangian Kali ini gue habis dandan dan gue pengen ngebahas palette yang gue paling suka Sejak gue beli Yaitu Born to Run Palette by Urban Decay Yang kayak gini Ini gila udah buluk banget dan udah lama banget Dan udah sering banget gue mention di video-video gue Seputar makeup di akhir 2018 sampai sekarang Ini tampilannya kayak gini Paletnya Gimana dong gue ngintip ya Tampilan depannya kayak gini Born to Run Palette by Urban Decay Oke Sampingnya gila gue udah buluk banget ya Itu berarti gue pake oke Terus samping-sampingnya kayak gini Terus ya sekelilingnya banyak penjelasan-penjelasan dan tulisan-tulisannya gitu Di atasnya juga ada tulisan Urban Decay bla 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 gitu ya Dan di bagian belakangnya tuh ada namanya oke Nama-nama dari si eyeshadownya Terus ada Bepomnya Ada expired date-nya Dan penjelasan atau ya obrolan singkat seputar si Born to Run Eyeshadow Palette ini Ini dia itu kalau gak salah net weightnya ada 21 x 0,8 gram Apa ya gue tuh selalu salah ngomong alias gue tuh suka Sebutnya Born This Way Karena Born This Way adalah produk andalan dari Too Faced Sementara ini adalah Born to Run Born to Run itu maksudnya Menurut gue sih ini cocok buat travel Karena dari desainnya memang menunjukkan beberapa gambar kota Terus ya menurut gue sangat cocok emang buat dibawa-bawa Karena it is very versatile untuk looknya Dan untuk look gue kali ini dan juga tempoh hari Aduh mulai panas nih gue Mulai gerah kena lampu Tempoh hari waktu gue videoan seputar parfum pun Ada yang sempet nanya warna eyeshadownya Itu of course gue pakainya adalah Born to Run Bukan Born This Way Born to Run by Urban Decay Ini ya untuk packagingnya so-so aja Maksud gue ya oke gitu loh Nggak terlalu berisik dan oke lah untuk kerdusnya Gue selalu tetap nge-keep kerdus Sampai dia buluk karena gue nggak pengen ngerusak si paletnya Paletnya seperti ini tampilannya Ada yang suka ada yang nggak suka Sementara gue termasuk yang suka Karena ini kayak cuman di Apa ya dibawa ke tukang Apa sih bilangnya printing Terus ini di print gambar-gambar kotak yang kayak di Apa ya ditempel-tempelin gitu doang Gambar-gambar pemandangan di beberapa kota gitu Dengan finishing doff Terus dia nyambung ke atasnya juga seperti itu Ke atasnya seperti ini Terus ke belakangnya dia nyambung lagi Belakangnya gini Oke Samping-sampingnya kelihatan warnanya hitam gitu doang Terus it is magnetic Jadi dia buka tutupnya tuh magnetic Yang nggak terlalu kenceng Nggak terlalu juga Apa ya gampang kebuka Jadi menurut gue pas aja gitu Dan ini lumayan berat Dalam arti nggak seringan palet dari Morphe Tapi juga nggak berat banget Kayak palet dari Si Makeup Forever Just the right Apa ya Weight-nya beratnya tuh pas aja Terus Apalagi ya Ya desainnya gue suka sih Dia kalau dibuka Bisa dibuka full Dan ada cerminnya Di cerminnya tuh ada Tulisan Urban Decay-nya Beserta ceplakan sidik jari gue Cerminnya juga full size gitu Cuman ada pinggirnya sedikit Menurut gue oke banget Terus disini Ini adalah eyeshadow-nya Ini eyeshadow-nya Dan dibawahnya ada nama-namanya Sangat ngebantu Buat yang pengen tutorial Dan shadenya itu Menurut gue Bener-bener dipertimbangkan Dengan baik Bagus Dan gue suka banget Ini gue sambil ngacal loh Di belakang Dipertimbangkan dengan bagus Menurut gue Jadi Ada yang buat transition-nya Ada yang buat Apa ya Smoky look Ada natural look Ada yang lebih pinky Ada yang lebih pinky Ada yang coklat-y Ada yang lebih coklat-y brown Disini ada bisa jadi transition Tapi bisa juga buat full look Kalau yang pengen netral Apa natural-natural look Yang agak terakota coklat gitu Terus ini ada yang hijau Ini agak sedikit biru Totalnya ada berapa ya 2, 4, 6, 7 x 3 Itu berapa 21 Tadi gue udah mention ya 21 Dasarnya gue emang pikun 21 x 0,8 gram Ada 21 warna Yang menurut gue Kalau lo udah punya palette ini Nggak bakalan Maksudnya Nggak bakalan rugi deh Bakalan kepakainya ini-ini terus Buat gue Apa lagi ya Untuk Tapi Buat lo yang Nggak terlalu suka Yang nuansa eye look Yang sedikit lebih gelap Yang lebih Apa ya Smoldery Yang lebih smoky Ini Banyakan Nuansanya Lebih cenderung gelap Menurut gue Bukan warna yang Jedar-jeder Bukan warna yang Summery Springy Warnanya Tapi lebih ke Warna-warna Musim Gugur Dan musim Apa ya Winter gitu loh Jadi lebih Lebih gelap aja Warna-warnanya Sementara buat gue Yang basic Basicnya emang Lebih suka warna-warna Yang gelap Untuk Apa ya Di eyelid Ya This is just my go-to Oke Just my go-to Mana dia udah ada pink Yang cenderung ke Apa Mauvi Gitu Terus ada Ada ungunya Ada itemnya Itemnya Nggak yang cuman item doang Dia ada sedikit Kayak efek satin finish Tapi Just a good thing Semuanya dipertimbangkan Dengan tekstur yang Berbeda-beda Nggak ada yang Shimmery Glittery Yang gede-gede Semuanya Efeknya tuh Cenderung kayak satin Terus habis itu Ada yang Metallic sedikit Dan ada yang Apa ya Matte Oke Gue udah lama banget Nggak nge-review Eyeshadow Jadi Kehabisan kata-kata gitu Yaudah Langsung aja Gue mau swatch Sorry banget Kalau swatchnya Nggak pake Natural light Because Gerah boh Gue mulai dari mana ya Gue mulai dari yang Paling atas aja Kesini Ada tujuh Nanti kita Tiga kali swatch Mudah-mudahan Nggak memakan waktu Oke Dari breakaway Terus Stranded Blazed Weakender And Still shot Dia tuh Dipegang di tangannya aja Tuh rasanya Smooth banget Nggak yang terlalu Bateri Nggak yang langsung Berasa basah Tapi Apa ya Nyaman banget Aduh-duh Kan gue lupa Naikin lengan baju Bagian luar Tangan gue tuh Lagi gak asik Sorry banget ya Lagi bertekstur Dan sebagainya Ini yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Dan Yang kelima Ya It is not gonna be The true color Kalau lo pake Tapi Untuk yang matte Untuk yang matte Yang dua ini adalah Yang matte Dia emang Nggak terlalu Kelihatan Pigmented Pas lagi dipake Karena emang Kita maunya Nge-build warna Dan Ya Warnanya tuh Cenderung Cocok Untuk yang medium Apa ya Yang light to medium Warna kulitnya Kalau yang agak Udah mulai Dark brown Ini agak sulit Untuk dipakainya Si Weekender Weekender mungkin Buat-buat Ngesetting base doang Tapi yang lainnya Untuk yang shimmernya Ya masih bisa kepake Terus yang si Still shotnya Juga masih Agak kepici-pici gitu Masih oke lah Oke Itu yang Lima Pertama Itu Dua Tiga Empat Lima Oke Ngitungnya aja Gue repot ya Sekarang Terus yang Berikutnya ada Si Riff Gue taruh dimana Disini Riff And Apa Good as gone Ayo Fokus dong Good as gone Cakep ya Warna dua Ini adalah warna Favorit gue Banget lah Pokoknya warna Coklat yang biasa Ini gue jadikan Buat transition Ini buat gue Jadikan di outer V Ini Hari ini Gue Pake si Riff Yang itu Buat transition Disini Tapi gue Gak pake Lagi Si Good Good Or Good as gone Gue gak pake Lagi Ini cuman Pake yang Warna Coklatnya Untuk Transitionnya Aja Oke Ini Gue ulang Lagi Warna Warnanya Warna Pertama Nanti Gue tulis Aja Kedua Ketiga 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 Oke Oke Dan yang gue suka Dari si palette ini Dia tuh yang gak terlalu elektrik banget warnanya Tapi juga gak yang one tone Kayak kalau naked naked series Dia kan lebih ke one tone series Jadi kalau yang orange Orange semua Kalau yang nude Cool tone Cool tone Semua Nude Warm Warm Semua Kalau ini nih Dikombinasiin Dan dengan tekstur finishing yang berbeda Yang berguna banget buat gue That's why Ini gak pernah lepas dari tangan gue Itu tadi yang tujuh pertama Untuk yang Born to run palette ini Gue ngerasa tuh bener-bener Perfect palette banget Menurut gue Dari teksturnya Maksudnya pas di aplikasiinnya tuh Dia gak ada fallout ya Sama sekali Jadi gue untuk dandan kali ini pun Gue bisa untuk mengaplikasikan Si face Produk dulu Baru eyeshadow Jadi karena gue gak perlu khawatir Dia ada yang rontok-rontok di bawah Dan sebagainya Bener-bener Enak banget Dan ini yang gue pake di mata gue Gue sama sekali Gak ngebasahin kuas Dan Cuman satu produk Yang gue pake tangan Tapi yang lainnya pake kuas So Efeknya tuh Enak banget Walaupun Ya pastinya Kalau dengan kuas Dibasahin dulu Dan sebagainya Akan lebih Boom lagi warnanya Tapi It's just perfect Ini gue pake Tetep pake Apa namanya Primer Eyeshadow primer Gue gue pake si Kan gue lupa namanya Dari MAC Paint Pot gue Itu tetep gue pake Tapi kuasnya dalam kondisi kering Terus selanjutnya Roe kedua yang di tengah Ini ada Hellride Terus Baja Baja gue suka banget Accelerate Guiltrip Ini ungunya juga gue suka banget Ungu metallicnya Ungu tuh warna paling susah Dan ini ungunya cakep banget Dan Ignite Ini di lima jari gue Si Tadi tuh gue gak terlalu teken Tapi di teken pun Dia gak yang crumbling around Enggak yang langsung rontok-rontok Cuman Pas aja gitu loh Pas di Swatchnya pun enak banget Pokoknya gue keliatan banget ya Kalo gue happy banget gitu ya Terus gak ada yang Yang apa ya Yang patchy Bener-bener yang cantik gitu Si Uh Ungunya cakep banget Gue suka banget ungunya Ini Lima warna Di row kedua Indah banget ya Yang row kedua ini Dia lebih deep warnanya Yang pertama tadi Lebih kayak yang buat Di highlightnya Buat yang Apa Transitionnya Kalo ini Bisa buat Di crease Bahkan bisa Yang Yang ini Yang ungu Biasanya gue pake ya Buat di eyelid Dan sebagainya Kalo yang Baja Biasanya gue pake buat Outer V Si baja yang kedua Terus Accelerate Ini dia lebih ada Shimmernya Jadi biasanya gue pake Buat di eyelid Ini yang Guiltrip Juga biasa gue pake di eyelid Dia Ungu-ungu yang agak Metallic effect gitu Terus yang Ignite Ini warna bronze Yang ada Shimmer Bukan shimmer ya Pantulan warna gold Gila cakep banget Terus dua warna berikutnya Smoke Dan Wanderlust Aduh Wanderlust gue sering banget pake Smoke ini unik Menurut gue Warnanya tuh Agak Apa ya Bilangnya Kayak Warna gold Antic Krusty gitu Sementara ini yang si Wanderlust yang Ijo nya Cakep Cakep banget kan Warnanya Ini warnanya Indah-indah banget Buat yang suka Tampilan yang sedikit Smokey Terus yang lebih ada Unsur gelapnya Nah ini si Wanderlust Yang gue pake Di lid bagian luar gue Di lid bagian luar Gue pake Wanderlust Sementara yang bagian dalam Bukan Terus Ya Oh untuk di Antara Di Apa ya Crease Di antara si transition Gue pake si baja Ini yang agak keliatan Orange itu gue pake si baja Di bagian lid Bagian atasnya Gila indah banget Nggak sih warnanya Ini swatchnya Once again sorry Akan sedikit keliatan Berbeda pada saat Pake natural light Tapi Mungkin nanti Bakalan gue taro Gambarnya Pada saat gue swatch Di natural light I'm not sure Karena gue takut Video ini bakalan panjang Dan gue gak pengen Ngedit terlalu banyak Karena Ya ngedit itu ribet Menurut gue Oke Udah Ini rok 2 Kita hapus Dan staying powernya tuh Keren Kembali lagi Ini bener-bener Ini bener-bener Produk hit dari Urban Decay Menurut gue Sayang Kalo sampai terlewat Kan kalo emang nanti Dia bakalan tarik lagi Mudah-mudahan Ini gak pake Istilahnya limited edition I'm not sure Because Judulnya tuh Bukan yang naked series Bukan yang Apa sih Dia punya kayak Electric palette Atau Palet-paletnya itu Kadang kan ada yang limited Mudah-mudahan ini gak limited Dan kita tunggu kering lagi Sambil nunggu Kita liat Row yang terakhir Sorry Sorry ini agak begah Baru makan Row yang terakhir Ini cocok banget Untuk dikombinasiin Dua-dua Gini gak sih Tapi itu One idea Bisa aja Lo jump Kemana-mana Karena ini Menurut gue It Apa ya Compliment each other Perfectly Kayak Ini bisa dipake kesini Ini bisa dipake kesini Yang coklat ini Bisa dijadikan Transition langsung Ke ijo Sini Kayak Ya kayak gue Saat ini Pokoknya Bisa ngasih ide Aneka rupa Menurut gue Oke Kita mulai dari Yang paling ujung lagi Wild Heart Punk Terus habis itu Ada Double Life Ada Jet Jet ini itemnya tuh Keren menurut gue Drift Drift ini kayak Warna apa ya Bilangnya Gunmetal Apa Kayak bubuk misiu gitu Warnanya Cakep-cakep banget sih Ini Di lima jari gue Oke Ini gak bakalan muncul Seperti ini sih Di eyelid Karena pastinya Di eyelid Tekstur kita kan Tekstur kulit berbeda Dan Apa ya Ya pastinya Telapak tangan Sama lid mata Kan berbeda Oke Selanjutnya Eish Meper gue Wild Heart Nanti nama-namanya Gue taro aja deh Ini Tadi tuh gue cuman Dua kali naik turun Maksudnya Satu kali Cuman Set-set Gitu doang Apa ya Enggak Enggak yang terlalu Diteken juga Tapi Keren sih Menurut gue Ini yang hitamnya Kesannya Agak patchy But it is not Cuman mungkin Cara gue nekan aja Dan memang dia Teksturnya tuh lucu Jadi Menurut gue Cocok banget Buat kalo gue Mau mengintensify Bagian outer V Ini lima pertama Di row terakhir Si Sebenernya Gak ada yang Bener-bener patchy Tuh gak ada Cuman ini ya Kesannya ini agak tebel aja Yang gue teken Tapi itu keren banget Nggak sih Efek keren banget Ini untuk yang warna pink ini Terus terang aja Yang jarang gue pake Karena it is a bit Bright Di antara semua Ini termasuk yang berkesan Bright Menurut gue Pokoknya warna-warnanya Indah banget Menurut gue Oke Itu lima warna pertama Terus Gue suka nih Yang terakhir Yang dua ini nih Ini juga sering banget Gue pake Ini sering banget gue pake Tapi belum ada dentnya Sama sekali Itu kenapa ya Hahaha Bener-bener yang Ini yang dua terakhir Oke Warnanya tuh cenderung Kayak apa ya Kayak ke Ke abu-abuan Ke biru Dan campuran biru Ijo Dan ke abu-abu gitu Cakep sih menurut gue Oke Ini sih Cakep Indah banget nih Warna-warna metaliknya tuh Indah banget Like Gimana gue bisa Pindah ke lain hati Setelah menemukan Palet ini Ini Isinya Apa yang gue butuhkan Tinggal gue kasih eyeliner Dikit Udah kelar gitu Sama kayak look gue Kali ini Nah Untuk yang di bagian Dalem mata gue Yang bagian sini Gue pake Si Big Sky Yang paling ujung Ini Ini gue pake Untuk di bagian dalam Gue tuh gak bisa bikin tutorial Because Kalau gue bikin tutorial itu Bakalan panjang banget Dan menurut gue Banyak orang di luar sana Yang bisa ngasih tutorial Yang lebih keren dari gue Oke Ini dia warna-warnanya Sorry ya Tangan gue Geradakan Dan penuh dengan Keajaiban Tapi I just wanna share Kalau ini warnanya Indahnya tuh Gak bohong Ini tadi tuh cuman Set-set gitu Gak diteken sama sekali So Of course Kalau di swatch Pake tangan Akan beda Dengan pada saat kita Mengaplikasikan Pake kuas Dan kuasnya tipe yang Seperti apa Pake natural hair Or synthetic hair It's gonna be different Tapi buat ngasih Gambaran aja Gimana pigmentasi Dari si palet Born to run ini Yang bener-bener Menurut gue Apa ya Pas banget Gak Lebay Bagus banget Pigmentasinya Cakep banget Warna Pilihan warnanya Juga cakep-cakep Banget Dan dari gambar-gambarnya Bisa menginspirasi Look yang pengen Gue hasilin Like Oke gue pengen Yang agak lebih biru Gue pengen yang Nuansanya lebih ke arah senja Terus kombinasi Orange dan biru Karena Semua itu ada Dalam satu palet ini So Itu dia Ini palet Kesukaan gue Dan pada saat Suhai Waktu itu sempet Masukin di salah satu Videonya Terus gue langsung Yes I know It's gonna be Her favorite Also Like Dia juga suka Yang sedikit Lebih Arabian look Yang luarnya Lebih gelap Yang sedikit Berkesan Smoky Dan It's just good It's just good Sayang untuk dilewatkan Untuk harganya Nanti pastinya Bakalan gue taro Terus ini Dari segi size pun Gak terlalu Yang gede banget Ya Ngepas aja Untuk dibawa-bawa Udah ada cerminnya Dan sebagainya Kurang apa lagi Menurut gue It's just A perfect palette For me Dari akhir Tahun 2018 Sejak gue temuin Gue gak pernah Pindah ke lain hati Ya ada sih Beberapa palette Yang emang Untuk look-look tertentu Harus gue pake Kayak Pada saat gue pengen Yang lebih bright Pada saat gue pengen Yang lebih romantic look Gue bisa mengandalkan Beberapa dari sini Tapi untuk Gradasi yang lebih Lagi Pasti gue akan Mengandalkan Palet-palet Yang gue juga udah punya Gitu loh Jadi gue gak beli lagi So Ya I think that's all Untuk born To run Palet Gue gak tau lagi Apa ada yang ketinggalan Atau gimana Karena gue udah lama banget Gak nge-review Makeup I think that's all Thank you so much For watching Sampai ketemu di video gue yang lain Bye 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 Terima kasih.